Hai, Kak Jo, apa kabar? Baik, baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Jo. Jadi, buat teman-teman dan buat yang menonton saat ini, mungkin banyak yang nggak tahu, Pak Sejonatan Patiasina ini ada di Melbourne, saudara, jadi kalau kita jam 7 malam, di tempat beliau jam 10 malam. Tapi saya sering main ke tempat Bang Jo, dan saya tahu Bang Jo tidurnya jam 12 malam. It's okay, it's okay. So, I hope you had a good day, Pak Sejonatan, Kak Jo, dengan keluarga. Tadi ketemu Kak Rubin Ong juga, pagi ini kita rekaman di Keras Ketidrol. Salam juga dari Kak Rubin, buat Bang Jo's keluarga. So, you know, I think Bang Jo harusnya khotbah diseseh bulan-bulan ini, tapi karena kondisi seperti ini tidak bisa. Betul, betul, betul. Tidak, betul. Kecepatan buat kita bisa sharing-sharing, buat teman-teman yang mungkin sudah pernah dengar khotbah Pastor Jonathan, tapi mungkin banyak yang nggak pernah dengar juga bahwa sebetulnya kita punya long connections. Saya udah kenal Kak Jo dari tahun 2007. Actually, before I met my wife, 2005 actually, I met Kak Jo dulu dan Kak Ina, dan Kak Ina dan Kak Jo actually were mentor kami dari waktu kami pertama menjalin hubungan dan salah satu alasan kenapa saya bisa bersama dengan istri saya saat ini juga karena kita ketemu juga di gerejanya Kak Jo dan dibina juga oleh Kak Jo. Dan saya nggak akan lupa waktu itu Kak Ina dengan Pak Cecil di mencoba, mencodohkan, waktu itu dia sudah mencoba supaya kita bisa ketemu dengan effort yang luar biasa dan puji Tuhan, Tuhan menggunakan Kak Jo dan Kak Ina untuk memberkati kami sampai kami bisa menjalin hubungan dengan serius dan akhirnya masuk ke dalam penikah. Pastor Jonathan juga berkhotbah di penikahan kami di Indonesia dan melayani kami sekeluarga. So, thank you so much Kak Jo for being with us hari ini. It's a pleasure. It was good to be around. Thank you. Thank you. Senang banget, senang banget. Ini opportunity yang luar biasa. Thank you banget. Yes. Dan langsung aja Kak, kita akan masuk ke dalam beberapa pertanyaan sekitar pemuritan, discipleship. Siap. Dan sedikit background bahwa saya juga dimuritkan oleh Bang Jo waktu itu. Dan juga saya waktu pertama kali memulai pelayanan secara marintis gereja. I think one of the things that I struggle with personally, salah satu hal yang saya bergumul secara pribadi adalah tentang pemuritan. Maybe Kak Jo ingat waktu tahun-tahun 2008, 2009, saya datang Kak Jo dan saya bilang, Kak Jo, untuk gereja saya pikir it's all about the music. It's all about khotbah. Saya bisa khotbah, Kak Jo. Tapi saya kok gak bisa yang memuritkan orang. Waktu itu saya ingat banget saya bicara Kak Jo seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan pertama, langsung aja, itu di Lukas 14, maybe kita langsung ke Matif 28 dulu sebelumnya. Yaitu, Firmantuan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarkanlah. Mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. So, how do you define discipleship, Bang Jo? Bagaimana Bang Jo bisa mendefinisikan atau what does it mean to be discipling people? Apa itu arti yang memuritkan? Jadi sebenarnya dari Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20 itu saya menarik kesimpulan secerhana. Jadi waktu itu saya mengerti sekali bahwa kenapa orang harus baptis dulu baru kemudian diajar. Kenapa bukan sebaliknya? Karena banyak sekali program gereja orang diajar dulu baru dibaptis. Karena memang yang dimaksud disitu pemuritan adalah bukan mengajar kelas, bukan mengajar transfer pengetahuan, tetapi kita mengajar untuk mentaati. Jadi di dalam proses itu yang harus kita kerjakan adalah belajar untuk mentaati. Nah, belajar untuk mentaati ada tiga unsur di dalamnya. Unsur yang pertama, menemukan kehendak Allah. Itu unsur yang pertama. Jadi semua orang harus dilatih untuk menemukan kehendak Allah. Jadi pemuritan itu basically adalah kita mengimpartasikan sukacita, kerinduan, dan apa itu sebuah desire untuk mengenalkan kehendak Allah lebih daripada apapun. Sebab waktu kita mengenalkan kehendak Allah ketaatan semerta-merta akan mengikutinya. Jadi kemudian disitu adalah sebuah proses pertukaran di mana ketaatan yang menjadi tujuan. Pertukaran kehidupan di mana ketaatan yang menjadi tujuan. Jadi kita belajar disitu adalah belajar untuk melakukan segala sesuatu yang ku katakan kepadamu. Yang ku ajarkan. Jadi pemuritan sebenarnya itu adalah sebuah proses untuk belajar mentaati. Berarti prosesnya bukan cuma penuh dengan pengetahuan, tapi sebuah proses perubahan pola pikir supaya kita taat. Kan taat itu punya tiga kalau saya sebut taat itu punya tiga tanda kan. Tanda yang pertama itu taat selalu segera. Harus segera. Kalau nggak segera bukan taat. Oh Tuhan bicara hari ini kita taatnya 30 tahun kemudian. Kelamaan. Jadi sebut taat yang pertama segera. Yang kedua itu adalah kita mentaati dengan suka cita. Tapi yang terakhir adalah taatnya harus total. Harus penuh. Kalau dia suruh kerjakan 10 kerjakan 10. Jangan cuma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya udah dekat lah. Nggak. Ketaatan itu di sebuah taat kalau tiga. Yang pertama adalah segera, total, dan dengan suka cita. Nah itu perlu kita. Jadi kemudian kita yang kita latih orang adalah suka cita untuk mentaati. Jadi pemuritan menurut saya adalah proses belajar dan bertukar kehidupan dalam sisi itu. Tentunya orang memuritkan dengan cara berbeda-beda ya Kak. I think before I met you the way I was discipled cara saya dimuritkan itu oke segera sepenuhnya tapi yang suka cita itu tidak terlalu di-emphasis. Jadi bahkan saya merasa terpaksa gitu untuk melayani saya merasa terpaksa untuk jadi pemimpin yang baik dan ini actually dipraktekkan. Waktu itu saya bahkan pernah bicara panjang ya sama Kak Jo tentang ini. Saya pernah bicara Kak Jo tapi kok yang terpaksa-terpaksa itu kok maju ya? Maksudnya maju dalam tanda kutip sorry. Maksudnya apa ya on time terus jemaatnya banyak. Saya bilang wah ini kalau paksa-paksa ini gimana ya Kak Jo? Maksudnya itu kan jadi tidak ada suka cita gitu. How do you what do you think about this method pemaksaan itu? Kalau ya itu sama-sama ini prinsip yang utama yang kita perlu mengerti. Apakah terpaksa dan dipaksa adalah hal yang baik? Itu hal yang kita perlu perhatikan. Bahwa kalau dilihat sebenarnya enggak karena kalau suka cita kita mengerjakannya jadi jauh lebih bagus. Jadi kalau menurut saya makanya dalam pemerintah saya tidak pernah paksa orang. Risa tahu saya tidak pernah paksa orang harus membuat sesuatu. Saya selalu bilang kamu punya pilihan untuk memilih yang mana. Saya tidak pernah paksa orang saya bahkan tidak pernah paksa pandangan saya untuk di diiyakan atau diikuti oleh semua orang. Saya selalu mau orang itu waktu mengerjakan sesuatu mereka suka cita karena mengerti. Jadi memang ketaatan itu harus datang dengan pengertian. Kalau dia datang dengan pengertian kita kemudian dengan suka rela. Jadi kalau kita tidak mengerti di situ biasanya keterpaksaan muncul. Tapi kalau kita toleh belakang setelah kita mengerti ngapain gue harus berkeras hati dan tidak menikmati harusnya karena terpaksa tidak perlu. Seandainya pengertian muncul pada waktu itu. Dan untuk sedikit background information saudara Pastor Jorata ini terkenal sebagai pastor yang hampir tidak pernah mengajak atau maksa orang ke gereja. Jadi dia hampir tidak pernah ayo datang ke tempat saya. Dia hampir tidak pernah tapi orang datang saja. Karena sekali lagi he really fokus on relationship dan buat dia yang penting adalah hubungan. Tidak masalah harus datang ke tempatnya Bang Jo atau sesuatu. Dan saya sendiri juga waktu sejak merintis pejah sendiri tetap saya menjadi murid Bang Jo waktu itu dan hubungan tetap berlanjut. Mungkin langsung aja Bang Jo kita masuk ke Lukas 14 26 ini ayat yang sulit sekali. Bahkan ini part of the hard sayings in the Bible tentang kata membenci. Jadi ada ayat begini Lukas 14 26 jika lo seorang datang kepadaku dia tidak membenci bapaknya ibunya istrinya anaknya saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri dia tidak dapat menjadi muridku sehingga seakan-akan ini ayat yang cukup sadis gitu Bang Jo kayaknya kok membenci bagaimana bagaimana kamu menurut membenci di konteks Lukas ini? Hampir semua waktu Yesus dimana aja di Injil mana aja misalnya kata membenci juga muncul misalnya di Matius 6 misalnya ayat 23 24 kamu tidak bisa melayani dua tuan kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang satu kamu akan mengindahkan yang satu dan tidak mengindahkan yang lain itulah kata yang dipakai hampir semua kata seperti itu muncul dengan pengertian yang saya kira jelas banget pengertiannya kata membenci dan mengasihi disitu tidaklah membenci dan mengasihi dalam apa yang kita pikirkan tapi kata membenci itu berarti kita tidak menjadikannya prioritas bukan dia yang menjadi nomor satu nah sama dengan kalau mengasihi kalau mengasihi punya pengertian saya menjadikannya prioritas misalnya apakah mamon saya tidak suka oh saya mau saya suka mamon tapi dia bukan saya suka uang saya perlu uang saya perlu makan saya perlu hidup saya perlu mata pencaharian yang pasti tapi itu bukanlah yang prioritas melebihi Tuhan ya kan sama sama dengan dengan orang tua kita dibilang kalau kamu tidak membenci berarti kamu tidak memprioritaskan mereka lebih daripada Tuhan saya kira it's applicable untuk semua kata membenci dan mengasihi yang muncul di hampir semua statement Yesus yang berurusan dengan mengikuti itu saya kira sangat waktu saya lihat itu saya tidak melihat adanya kesulitan untuk mengaplikasi dengan yang lain terima kasih terima kasih itu jawaban saya tidak tahu orang bisa langsung mengerti hal itu saya setuju memang terjemahan Indonesia hate itu membenci tapi saya rasa itu tentang prioritas kalau kita lihat di Lukas tadi waktu Bang Jo bilang Matthew 6 juga itu tentang cerita dahulu kerajaan Allah itu juga tentang prioritas seteo kata Yunani jadi semua tentang prioritas it's not about feeling hatred gak ada hubungan sama it's not about hatred ill, feel, feeling apa gak 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 ada urusan dengan perasaan benci itu berurusan dengan prioritas ya oke kita masuk ke berikutnya mengenai memilih murid yang tepat jadi saya seringkali sih ketemu dengan beberapa orang yang bilang oh itu murid saya itu murid saya itu murid saya itu menti saya itu menti saya jadi kayak wah muridnya banyak banget bukan murid mahasiswa maksudnya murid as in disciple dan saya selalu punya punya gambaran wah ini muridnya banyak sekali apakah semua jadi murid you know and so how do you what is your advice bagaimana memilih murid yang tepat do you disciple everyone or are you selective certain numbers or you know how do you do your personal discipleship saya saya membaginya dalam beberapa hal jadi saya menemukan murid dengan beberapa cara dan saya telah melihat di Alkitab hal tersebut misalnya kalau Yesus Yesus menjumpai mereka Yesus menjumpai mereka seperti dia ketemu dengan Andreas dia ketemu dengan Yohanes dan anak-anak Semenius dan Jakobus dia ketemu dengan Petrus saudara Andreas itu dia ketemu mereka dan kemudian dia pick them so this is chosen by pick dia pick mereka dia ambil mereka karena dia ketemu mereka tetapi yang kedua murid yang datang karena mereka menawarkan diri untuk menjadi murid jadi mereka datang kepada Yesus kemudian mereka berkata saya mau mengikut engkau terus Yesus bilang saya mau mengikut engkau tapi saya mau kubur orang mati udah orang mati biar kamu ikut laku misalnya gitu jadi ada yang datang kemudian menawarkan Yesus terima aja it won't matter misalnya kita misalnya berpikir saja berpikir bodo aja kok tiba-tiba Yesus mau pilih Judas ya kira-kira kenapa ya kenapa kira-kira kenapa dia mau pilih padahal untuk yang namanya 12 rasul Yesus sudah mengambil waktu berdoa dulu kan dia berdoa kemudian kalau berbaca alkitab dia berdoa kemudian dia pilih 12 rasul itu dia pilih mereka sebagai murid tapi kan murid bukan cuma 12 yang 12 itu rasul tapi murid Yesus lebih banyak dari 12 kan ada yang 70 murid ada yang 120 jadi ada banyak murid Yesus yang lain yang datang kepada Yesus mengikuti Yesus dulu kemudian mereka decide untuk menjadi murid Yesus kemudian belajar mentah hati Yesus nah sekarang kita lihat bagaimana Yesus dalam pemilihan murid selalu ada juga itu ada titik-titik dimana harus ada konfrontasi untuk kemudian dapat memilih yang tepat misalnya misalnya di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 surah baca dari ayatnya ke-50 dan seterusnya dimana Yesus mulai berkata-kata yang keras kepada mereka dia mulai menyampaikan perwahyuan tentang dirinya yang gak biasa mereka tadi cuma kenal Yesus sebagai anak dari Maria dan Yusuf dan saudara-saudaranya mereka kenal tapi waktu Yesus bilang ini akulah roti yang turun dari sorga yang nenek moyangmu makan mana mereka mati dan siapa makan dagingku minum darah wah mereka marah jadi mereka kemudian tidak mengikuti Yesus karena ada konfrontasi-konfrontasi ada juga konfrontasi-konfrontasi yang saya yang saya kerjakan hanya untuk tahu mereka ini minat apa enggak atau apa ada konfrontasi-konfrontasi dimana kita hadapkan mereka kepada situasi dimana mereka harus memilih tapi jelasnya kalau saya secara pribadi saya simple kalau ada yang menawarkan diri let's follow dan kemudian lihat aja ternyata waktu berlalu mereka tidak temukan apa yang mereka mau mereka mental sendiri kok ya tujuannya nanti pemuritan mereka pikir mereka akan belajar sesuatu mereka cuma lihat karena kita pintar berkotbah mereka pikir mereka mau jadi pengkotbah enggak saya tidak memuritkan orang untuk jadi pengkotbah enggak ada urusannya jadi tujuan saya tidak memuritkan orang untuk menjadi pengkotbah saya memuritkan orang supaya orang mentaati kehendak alam that's that's saya punya saya punya jadi mudah mudah sekali jadi itu itu saya buat ya segera-gera seperti itu tidak tidak terlalu mertele-tele saya juga sharing sedikit buat background karena jarang bisa punya kesempatan seperti ini actually I was one of the people who saya salah satu orang yang datang ke rumah Kajo hampir tiap hari waktu itu dan selalu cek komputer Kajo dan cari bahan kotbah gitu bahan kotbah baru gitu kopi USB but yang berbeda adalah benar yang Kajo bilang menurut saya saya datang ke Kajo bukan hanya untuk belajar kotbah belajar kotbah itu satu yang itu kayak sama bapak dan anak anak belajar sepak bola dari papinya but it's about padering saya belajar menjadi seorang bapak gimana Bang Jo memperlakukan istrinya dengan baik JC dan DJ dan orang-orang yang datang ke rumahnya bagaimana dengan kelembutan dan ketegasan bisa saya ingat banget waktu itu I think JC like you know you were apa ya disiplin maksudnya tegas tapi juga gimana ya lembut at the same time and you know I learned that gitu saya ingat dan saya belajar itu tapi juga ada beberapa orang yang Kak Jo tadi bilang datang hanya oh saya mau belajar kotbah dari bahasa saya mau belajar kotbah so it's you know very technical very functional gak ada relationshipnya hanya mau teknis dan you know I think I think people getting tired maksudnya orang yang mementornya juga yang belajarnya capek juga gitu karena udah belajar wah cuma gini aja ada yang baru lagi gak ada yang baru lagi gak you know it's very theoretical gak ada relationship sama sekali so I think we have to be kita harus selective sih dalam hak oke kamu jadi murid oke coba dulu tapi yang Kak Jo tadi bilang jangan memanjakan Kak Jo jadi lebih berani untuk konfrontasi harus ada konfrontasi level itu harus ada iya 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 and I think millennials is one of the challenges karena terlalu dimanjakan it's hard to confront it's hard to confront iya iya harus 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 ada iya 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 kan konfrontasi itu adalah sesuatu yang kita ciptakan kan konfrontasi sesuatu yang kita ciptakan hanya untuk tahu kita tidak bertujuan apa-apa gitu gak ada iya semoga tim member sisi matchus dan sisi atmosfer yang mendengarkan saat ini ya siap-siap dikonfrontasi oke 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 sekarang saya mau tanya ini pertanyaan penting sekali karena namanya pemuritan kita lintas denominasi lintas gereja kayak saya sejak bergabung dengan Basile Apu 2008 secara official saya pun tetap jadi muridnya Pastor Jonathan gitu walaupun Pastor Jonathan Patiasina walaupun secara senior pastor waktu itu adalah pastor Lukas Tahir gitu sebagai gembala sidang saya ini mungkin yang jadi pertanyaan gini sih tentang tension atau it happened many times misalnya gembala sidang berkata A gitu and then jemaat ini atau leader ini punya mentor gitu yang berkata B misalnya pandangan simpel pandangan tentang kerajaan Tuhan gembala bilang oh kerajaan Tuhan itu cari dahulu kerajaan alat kendarannya maka semuanya ditambahkan kepadamu kalau kamu setia melayani kamu dapat mobil bagus which is it's not what we do kalau saya kalau saya murid kajok saya akan wah you know I don't think so gitu so you know how do you what's your recommendation buat anak-anak muda terutama buat orang-orang yang dimuridkan oleh gembala tertentu tapi punya gembala sidang what happened when this you know ada tension gitu ada perbedaan pendapat ada perbedaan pengajaran what should we do nah sekali lagi karena pemuridan tidak berurusan pada isu teologi pemuridan berurusan kepada kehendak Allah dan ketaatan untuk melakukannya makanya kalau menurut saya gak apa-apa gak apa-apa tapi sebaiknya ini saya katakan tapi sebaiknya kalau boleh kita memang bersatu bersama-sama dengan dia misalnya ini misalnya murid Yesus yang pertama itu dua atau tiga murid Yesus yang pertama itu adalah bekas muridnya Yohannes Pembaptis iya Yohannes Pembaptis John the Baptist adalah guru mereka tapi kemudian waktu mereka lihat waktu mereka lihat inilah Yesus mereka ikuti Yesus karena mereka juga melihat bahwa John secara pribadi rekomen waktu John tunjuk Yesus di depan semua pengikutnya inilah anak dombala yang akan memikul dosa itu dia kita teruskan lagi tadi yang terputus waktu sampai di yang ini yang murid Yohannes mengikut Yesus pindah oh iya jadi pada waktu itu bisa saja Yesus bilang udah gini kamu sama Yohannes aja kan kita ketemu juga Yohannes tuh sepupu saya kok kita oke tapi gak begitu mereka ikuti Yesus pergi ke rumahnya kemudian belajar yang disebut dengan itu tuh yang kita sebut dengan berbagi kehidupan karena ketaatan gak bisa diajar lewat pengetahuan kan ketaatan diajar dengan teladan dengan berbagi sesuatu orang bisa menangkap prinsip itu nah akan tetapi begini saya bilang bahwa boleh sih punya murid berbeda denominasi tapi sebaiknya kalau murid memang mau tetap aja ikutin ikutin pembuat muridnya dalam kuatis karena disitu kamu bisa belajar sikap belajar grace under pressure belajar banyak hal tanpa harus tanpa harus apa tanpa harus kesulitan karena ada benturan benturan pemahaman teologis atau denominasi tapi kalau saya sarankan adalah pembuat murid kalau memang dia mau berpikir panjang kalau ada orang-orang yang memang dari denominasi lain yang datang pada dia selalu kasih ruangan buat orang tersebut suatu saat dia harus diutus untuk pergi mengerjakan apa yang merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya tanpa harus ikuti hal tersebut jadi saya masih ingat kalau seandainya pada waktu itu Risa berkata kepada saya Kak Joe saya kayaknya maunya kembali ke GPDI dia akan berkata silahkan dan itu bukan masalah atau you will go to your destiny you want to start a church silahkan dan saya akan mempersilahkan karena kita harus tahu bahwa sebagai pembuat murid kita punya batas kita punya batas dan saya kira batas kita kalau kita sudah melunjuk orang tersebut kepada Yesus dan dia sudah punya hubungan khusus dengan Yesus biarkan Yesus yang memutuskan kehidupannya bukan kita jadi seperti Yohanes begitu Yohanes tunjuk inilah domba semua 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 ikut 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 ke Yesus dan Yohanes mengatakan itu itu saya menyebutkan kepada Yesus jadi mereka kemudian mengarah kepada Yesus itu jawaban saya terima kasih Kajo tadi bilang sangat bisa itu terjadi kami alami sendiri 2005 sampai 2007 kami ikut Kajo Stephanie juga dan 2008 2007 akhir kami punya mendapat panggilan untuk merintis kerja sendiri di kota Melbourne sampai sekarang masih berdiri di Atmosphere City Church dan waktu itu Kajo dengan segala hati bilang Yugo saya ingat banget Kajo duduk di office-nya dia mikir-mikir sebentar saya bilang Yugo Yugo with my blessings dan saya ingat waktu itu sikap murid yang baik adalah tidak memaksakan maksudnya saya ingat sekali waktu itu tanda yang saya minta dari Tuhan adalah kalau ini kehendak Tuhan saya bilang saya tidak akan pergi saya tidak akan rintis kalau Kajo tidak lepas saya kalau Kajo masih perlu saya untuk mendukung pelayanan Kajo saya tidak akan pergi itu tanda Tuhan yang saya minta waktu itu but many many cases yang saya lihat juga dari pihak rasul sorry dari pihak pemurid mencoba memiliki posesif dan dari pihak murid itu mengkhianati maksudnya sudah saya mau semaunya saya karena Tuhan sudah bicara so I think harus ada balance antara murid juga harus tahu batasan karena Tuhan bicara lewat mentor Tuhan bicara lewat orang-orang yang diberikan pada kita dan ingat sekali sejak siang itu kita didoakan oleh Kajo go dan kita pergi dengan blessings jadi waktu kita rintis tidak ada perpecahan saudara dan tidak ada kekecewaan atau apapun itu sebenarnya pengutusan karena Kajo mendoakan saya dan 8 orang lainnya di Melbourne waktu itu untuk merintis sesuatu dan dia melakukan hati yang benar-benar untuk discipling orang-orang jadi terima kasih so much not just for tonight but for your heart for this generation buat hati Kajo banyak sekali saya sudah kehabisan nama yang saya bisa sebutkan saat ini yang mendapatkan influence dari Kajo dan bisa melayani sampai saat ini juga karena support dari Kajo so my prayer is biarlah dari teladan Kajo melahirkan Jonathan Partia Sina Jonathan Partia Sina baru buat generasi milenial ini sehingga semakin banyak murid Tuhan Yesus yang bisa dimuridkan dan semakin banyak anak muda yang punya hati buat memuridkan orang dan saya harap saat ini saudara malam ini kita bisa belajar bahwa Tuhan mengajar kita untuk memuridkan tidak cuma menginjil Kajo ya tidak cuma menginjil atau memaktis tapi memuridkan memberikan bicara hubungan bicara sumur hidup Kajo pernah bilang tentang buah yang tetap ya Kajo ya can you maybe elaborate a little bit more apa itu buah yang tetap dalam konteks komunitas buah yang tetap sebenarnya sederhana adalah anak-anak rohani sebenarnya atau orang-orang yang kita persiapkan untuk mengerjakan kehendak Tuhan pada generasi mereka jadi itu kan pada titik dimana kita bukan cuma sekedar punya impact pada kehidupan orang lain tapi kita punya suksesi kita punya suksesi yang akan melanjutkan dengan apa yang mereka pelajari dari kita dengan spirit yang sama dengan DNA yang sama mengerjakan tentu dengan power yang berbeda dengan strategik yang berbeda dengan semua yang berbeda tapi ada core life yang mereka dapatkan dari kita yang mereka bisa pakai untuk orang lain jadi menurut saya kalau orang tanya pada saya apakah itu buah yang tetap saya bilang suksesi orang-orang yang kita muridkan yang kemudian memuridkan orang lain kalau dalam masa hidup kita kita bisa melihat empat generasi kita sebut discipleship 4G pemuridan empat generasi dari kita ke orang yang kita muridkan orang yang kita muridkan ke orang yang dia percayai yang dia hajar kemudian dia yang cakep mengajar orang yang dia percayakan lagi jadi saya kira gini kunci pemuridan yang paling kuat ini sebenarnya adalah kita dipercayai Tuhan untuk juga belajar mempercayai orang lain berhadap hal-hal yang Tuhan percayakan pada kita amin amin jadi empat generasi Abraham, Isaac, Yaakub dan Yusuf biar terjadi dalam kehidupan saudara sampai empat generasi saudara memuridkan orang yang juga memuridkan orang lain jangan berhenti di penginjilan jangan berhenti di baptis air saudara pemuridan dalam proses umur hidup dan biarlah kiranya dari siari malam ini kita sudah diperkati dan biarlah kita menjadi pemurid saudara yang selalu senantiasa mengejarkan kehendak Tuhan sehingga banyak orang semakin bertumbuh dalam penggerakan Tuhan sehingga orang bisa menjadi murid pengikut Kristus pengikut Kristus pengikut Kristus bukan cuma percaya bukan cuma percaya bukan cuma percaya tapi followers of Christ dan disciples of Christ saya pikir kita sudah over time terima kasih tahun ini Kak Jo ada kesempatan untuk datang ke Christ ke tidur untuk berkhutbah di gereja kami in person thank you so much Kak Jo when you're in town Melbourne give us a call kita bisa minum kopi kalau semua udah rendah sebentar lagi this is not gonna be forever semoga cepat selesai thank you so much salam buat Kak Ina buat Jason thank you bless you Risa salam buat keluarga God bless you Kak Jo thank you thank you so much bye bye God bless semuanya sampai ketemu